Di era kemajuan teknologi seperti saat ini, siapa sih yang tidak kenal dengan yang namanya headset? Headset menjadi teman yang akrab bagi mereka pengguna gadget, dan selalu setia menemani di setiap aktivitas keseharian. Terlebih bagi mereka yang suka mendengarkan musik. Tapi, tahukah kalian kalau benda yang satu ini bisa mengakibatkan tuli permanen? Yoke, cek informasinya lebih jauh di video ini. Tonton terus sampai selesai agar tidak gagal paham ya sob. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share dan komen sebagai bentuk dukungan terbaik kalian, agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi menyajikan info-info lain yang berguna untuk kita semua. Kebiasaan mendengarkan musik dengan headset sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian orang. Namun, penggunaan headset yang terlalu sering, berpotensi memicu risiko cedera pada alat pendengaran, bahkan dapat mengakibatkan tuli permanen. Tak dapat dipungkiri, hampir setiap orang saat ini, terbiasa mendengarkan musik dengan headset. Bahkan, headset menjadi teman setia dalam beraktivitas, mulai dari bekerja, belajar, berkendara, hingga saat tidur. Apalagi pencinta musik, headset menjadi barang yang sangat penting untuk aktivitas ini. Memakai headset untuk mendengarkan musik sebenarnya diperbolehkan. Namun, kebersihan headset tetap harus dijaga, sebab headset langsung menempel pada telinga, dan rentan memunculkan bakteri. Selain itu, penggunaan headset perlu diperhatikan, terlebih ketika digunakan dalam aktivitas sehari-hari seperti di perjalanan. Selain tidak aman dan berbahaya ketika digunakan di jalan, gendang telinga bisa terinfeksi, bahkan, headset dapat memicu kerusakan, baik permanen maupun sementara pada gendang telinga. Kerusakan permanen terjadi karena telinga tak mampu menanggung beban suara yang keras. Kebiasaan menggunakan headset sangat tidak dianjurkan di setiap waktu, karena hal ini sangat berbahaya untuk telinga kita. Seperti halnya bagian tubuh yang lain, telinga kita pun butuh waktu untuk istirahat dari suara-suara bising dan keras. Berikut ini beberapa dampak buruk penggunaan headset terlalu lama dan sering. Pertama, dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada telinga. Telinga adalah organ yang pertama kali menerima kontak langsung dari headset. Jika menggunakan headset dalam jangka waktu lama, maka akan mengakibatkan kerusakan permanen pada telinga dan kehilangan pendengaran. Ini disebabkan karena telinga tidak mampu lagi menerima beban suara yang terlalu keras dalam waktu yang lama. Kasus ini sering terjadi pada remaja usia 20 tahunan. Kedua, dapat mengakibatkan kehilangan pendengaran. Efek dari penggunaan headset yang berlebihan ini, memang tidak dapat dirasakan langsung pada penggunanya. Biasanya, pengguna baru dapat merasakan dampak tersebut pada usia 20-an. Pada saat itu, si pengguna secara perlahan akan merasa kehilangan kemampuan untuk mendengar dengan baik. Ketiga, telinga merasa berdengung. Menggunakan headset terlalu sering, bisa mengakibatkan telinga berdengung yang akhirnya telinga dirasakan sakit, serta tidak nyaman dalam pendengaran. Telinga berdengung juga terjadi pada saat kita melakukan perjalanan dengan pesawat. Keempat, dapat mengakibatkan kerusakan otak. Saat mendengarkan musik menggunakan headset, headset akan mengeluarkan gelombang elektromagnetik, mengarah ke gendang telinga, yang lama-kelamaan akan mengarah ke otak. Menurut hasil penelitian dan beberapa percobaan, gelombang elektromagnetik ini dapat merusak otak pada tikus. Meskipun begitu, belum ada penelitian yang menunjukkan secara pasti pengaruhnya terhadap otak manusia. Namun, tidak ada salahnya kalau kita mesti berhati-hati dalam menggunakan headset atau earphone. Kelima, bahaya bakteri. Seperti bagian tubuh lainnya, telinga juga bisa dipenuhi sejumlah bakteri. Meski begitu, sebagian diantaranya tidak berbahaya, dan bahkan merupakan bakteri yang menguntungkan. Namun, sebagian bakteri kecil lainnya, bisa menimbulkan masalah kesehatan. Penggunaan headset terlalu sering, bisa merangsang pertumbuhan bakteri, karena suhu dan kelembaban meningkat di saluran pendengaran. Hal ini mengakibatkan telinga menjadi lebih rentan terhadap infeksi, karena bakteri patogen terlalu banyak di dalam telinga. Selain itu, headset yang sering ditempatkan di tempat terbuka dan jarang dibersihkan, menjadi tempat yang subur pertumbuhan kuman. Dimana, kuman dan bakteri pindah ke area telinga, dan tumbuh subur di dalamnya. 6. Dapat menyebabkan ambang pendengaran Mendengarkan musik menggunakan headset atau earphone dengan volume yang sangat keras, serta dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan ambang pendengaran. Umumnya hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, dan lama-kelamaan akan kehilangan pendengaran secara permanen atau tuli. Penggunaan headset normal untuk orang dewasa adalah 25-45 desibel. Parahnya, jika sudah melewati ambang batas tersebut, maka seseorang akan kehilangan pendengaran secara permanen, dan harus dibantu menggunakan alat pendengaran. Jadi, bagaimana, tentu kita tidak ingin mengalami hal tersebut kan? Mulailah sayangi telinga kita yang merupakan anugerah tak ternilai yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke Sobat Laras, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa.